Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Jumat 15 Desember 22.3 Tema rendungan saat duduk kita dengan judul Dendam yang menghancurkan Dendam yang menghancurkan firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus Fasal yang ke 2 ayat yang ke 22 sampai dengan ke 25 Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya Ketika ia dicacimaki ia tidak membalas dengan mencacimaki Ketika ia menerita ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga ada banyak aspek dalam hidup kami Yang membuat kami sakit hati Bahkan menyimpan dendam yang sulit untuk diselesaikan Kami ingin belajar dari terang kebenaran firman Allah Bagaimana mengatasi dendam Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Dendam yang menghancurkan Apa yang dimaksud dengan dendam yang menghancurkan? Dendam itu menghancurkan siapa? Tentu yang jelas adalah dendam itu yang pertama kali menghancurkan diri sendiri Tetapi kalau seseorang menyimpan dendam Maka sukacita hilang dalam dirinya Tetapi kalau seseorang menyimpan dendam Maka kemudian kehidupan yang normal itu hilang dari dirinya Tetapi kalau seorang menyimpan dendam Maka tujuan hidupnya bukan lagi berbuat hal-hal yang indah Yang mulia, yang agung, yang kemudian memberkati Tetapi bagaimana seluruh potensi pikiran, perasaan, tenaga, dan dayanya Untuk bisa menghancurkan, membalas orang yang pernah menyakiti kita Sewaktu kita belajar dari kebenaran firman Allah yang kita baca tadi Di dalam 1 Petrus Doet 22 sampai ke 24 Perlakuan buruk apa yang diterima oleh Tuhan Yesus Alkitab mencatat, dicacimaki, menderita, diancam Kemudian disalibkan sampai mati Apa yang tidak, penderitaan yang tidak sangat lengkap selain daripada yang dialami oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengalami seluruh rasa sakit yang punya alasan untuk kemudian menjadi dendam Karena sangat lengkap perlakuan ketidakadilan yang diterima oleh Tuhan Yesus Tetapi apa sikap yang Tuhan Yesus ajarkan Ketika dicacimaki, ia kemudian tidak membalas Ketika ia menderita, ia tidak mengancam Tetapi menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Mengapa kemudian Yesus Kalau itu adalah sebuah pendidikan dan pelajaran dan keteladanan Yang harus kita ikuti sekalipun kita tidak bisa sempurna seperti Yesus Alkitab mencatat mengapa kita tidak perlu mendenam Karena firman Tuhan berkata Karena ada dia, kita menyerahkan kepada dia Yang akan menghakimi dengan adil Kalimat ini jelas sekali Kita menyerahkan kepada dia yang akan menghakimi dengan adil Artinya apa yang dimaksud dengan penghakiman Penghakiman itu artinya ada pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri Dan tidak perlu melalui tangan kita Ia sendiri yang akan menghakimi dengan adil Sehingga tidak ada perbuatan buruk yang tersembunyi di hadapan Allah Tidak ada perlakuan-perlakuan jahat yang dibuat oleh manusia Yang kemudian terlewatkan dari penghakiman Allah Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan Kalau manusia seumur hidupnya berlaku buruk sekian banyak Maka setiap detail dan setiap peristiwa yang terjadi Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat Perbuatan-perbuatan yang menyakiti, mengfitnah Kemudian merendahkan dan tindakan-tindakan ketidakadilan lainnya Tidak ada yang kemudian luput dari penghakiman Di depan dan di bawah sujud daripada Allah sebagai hakim Di atas segala hakim Semuanya tidak ada yang Katakanlah tidak ada yang kemudian Tidak bisa ditangkap oleh Allah Semuanya akan berhadapan dengan penghakiman Allah Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Setelah kemudian menerima seluruh perlakuan buruk Yang dialami oleh dirinya Apa yang menjadi fokus? Karena Tuhan Yesus tidak berfokus kepada rasa sakit Tuhan Yesus tidak berfokus kepada cacimaki Tuhan Yesus tidak berfokus kepada penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak berfokus kepada ketidakadilan yang diterimanya Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan Kalau dia disalib sampai mati di atas kayu salib Tetapi firman Tuhan berkata Karena Yesus melakukan semuanya itu Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup Untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya Kamu telah menjadi sembuh Fokus daripada Tuhan Yesus kehidupan itu bagaimana Menjadi berkat Menjadi sebuah keselamatan Yang diberikan kepada kita Agar kita yang hidup di dalam dosa Masuk ke dalam kebenaran Agar kita yang sesungguhnya harus mati di dalam dosa Kemudian menjadi bangkit di dalam kebenaran Tuhan Agar kita yang sakit Kemudian oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Dan tujuan utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu Sahabat seperjalanan Kalau kemudian kita boleh bertanya Kalau Tuhan Yesus dibandingkan dengan saya Itu kan sesuatu yang sangat jauh langit dan bumi Kalau Yesus itu adalah Tuhan Memang menjelma menjadi manusia Kalau pribadinya Kristus itu bisa mengampuni, memaafkan Melupakan segala-galanya Melupakan segala perlakuan buruk yang diterima oleh Tuhan Yesus Dia kan Tuhan, saya kan manusia Sesungguhnya Sewaktu kita tidak mau melepaskan dendam dan merubahnya Dengan berfokus kepada hal-hal benar Maka selamanya kita akan punya seribu alasan Untuk tetap menyimpan dendam di dalam diri kita Dan kita tidak pernah mau memulihkan diri sendiri Kita tidak pernah mau memulihkan diri sendiri Dan tak kalah fokus hidup kita semata-mata Mencari keadilan di dalam dunia ini Maka itulah yang kita akan kejar Setiap perlakuan buruk Gigi ganti gigi Tangan ganti tangan Mata ganti mata Itu hukum yang kita akan tegakkan Tidak diserahkan kepada tangan Allah Tapi dengan tangan kita sendiri Kita akan menegakkan keadilan Allah memang mengizinkan Seluruh keadilan itu bisa kita carikan Lewat lembaga hukum Lembaga hukum Lewat pemerintah Yang memang didirikan oleh Allah Itu dipersilakan Ada mekanismenya Ada penegakan hukum Dan kita dilindungi Setiap tindakan ketiadilan Setiap keburukan Setiap kejahatan yang terjadi Di tengah-tengah masyarakat Kita bisa memprosesnya Tetapi di aspek lain Itu boleh kita lakukan Tetapi bukan dengan dendam Tetapi supaya ada ketertiban Di tengah-tengah masyarakat Ada ketertiban di tengah-tengah dunia Dan supaya ada banyak orang Yang tidak mendapatkan dampak buruk Daripada seluruh perlakuan buruk itu Misalkan Kalau seseorang itu kemudian Meracuni daerah sungai Kalau kita ada di rumah Yang ada pinggiran sungai Kita bisa melaporkan Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Jangan banyak orang Yang kemudian terdampak buruk Daripada kejahatan Yang dilakukan oleh orang lain Kita perlu melaporkannya Seseorang yang kemudian melukai Kemudian kita laporkan kepada polisi Jadi dia penjara Mungkin 5 tahun Mungkin 10 tahun Maka selama 5 atau sampai 10 tahun itu Dia tidak akan bisa berbuat Dijahat di luaran lagi Karena dia berada di penjara Itu artinya kita Melaporkan Kita menghadapi kejahatan Menghadapi berbagai macam Perlakuan ketidakadilan Dalam rangka kasih Dalam rangka melindungi orang lain Dalam rangka supaya orang yang bersangkutan Mengalami pertobatan Tapi tujuan utamanya Bukan dendam Tujuan utamanya Bukan membalas Tetapi tujuan utamanya Supaya kita tetap hidup Di dalam jalan kebenaran Dan membawa tentang Kasih Kristus Kepada dunia ini Sahabat seperjalanan Dendam itu Menghancurkan dirimu Dan dendam itu Bisa menghancurkan Masa depanmu Dan dendam itu Bisa mendular Kepada orang-orang Di sekitar kita Mari kita belajar Mengampuni Dan kita menyerahkan Segala sesuatu Kepada Tuhan Hakim Di atas segala Hakim Yang maha adil Kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih kebenaran Firman Allah Yang sudah kami pelajari Hambom berdoa Buat sahabat Perjalanan Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Yang sedang menghadapi Masalah Tuhan Bukakan jalan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan Dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih